Ini adalah aturan baru komisi Sopi Affiliate yang akan berlaku pada tanggal 18 April di tahun 2024 ini. Untuk yang ikut program Sopi Affiliate Partner, itu semua pesanannya akan menjadi 4%. Itu berlaku untuk semua komisi ya, baik video yang dipromosikan, produk yang dipromosikan, maupun produk yang tidak dipromosikan. Sama, dipukul rata menjadi 4% untuk program Sopi Affiliate Partner. Awalnya untuk Sopi Affiliate Partner, itu kan kalau kita promosikan itu 10% komisinya. Tapi sekarang sudah dipukul rata jadi 4%. Waduh, diturunan lagi. Terus untuk komisi Sopi Affiliate biasa yang tidak join partner, itu komisinya semua pesanan dipukul rata jadi 2%. Yang awalnya, yang Affiliate biasa untuk produk yang dipromosikan itu 5% komisinya. Dan yang tidak dipromosikan itu 1%. Tapi sekarang dipukul rata, mau yang dipromosikan, mau ataupun yang tidak dipromosikan, itu dipukul rata jadi 2% komisinya. Apakah ini untung atau rugi? Ya, tentunya kalau kita lihat dari skemanya itu menurun untuk Sopi Affiliate Partner, itu bisa sangat merugikan. Karena dari 10% jadi 4% untuk video produk yang dipromosikan. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Karena banyak ya komisi-komisi ekstra di Sopi Affiliate yang masih tetap kita bisa lakukan. Faktanya kemarin yang waktu komisinya 1% aja, itu kan banyak kita bisa memperoleh komisi-komisi ekstra. Jadi tidak selamanya 1% kita dapatkan. Jadi tetaplah rajin share link dan bangun kolam affiliate-nya. Untuk bangun kolam affiliate-nya, teman-teman bisa memulai juga, yang belum memulai di fanspage. Itu sedangkan teman-teman bisa mulai bangun fanspage-nya. Setelah hidul fitri ini, aku akan kembali buka untuk jasa pengelolaan, jasa pembuatan kolam affiliate di fanspage-nya. Nanti aku akan infokan di kolam komunitas. Buat teman-teman yang minat ya, itu nanti di-uploadkan video serama 10 hari oleh tim dari Maksimalin. Dan tugas teman-teman, itu nanti nempel link-nya aja. Kemudian juga teman-teman nanti diarahkan, dikasih e-book di akhir. Gimana cara melanjutkan fanspage-nya biar bisa berkembang. Oke. Sekian itu aja informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.